Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini pemirsa? Senang sekali kami kembali menjumpai anda dalam Get Talk Dengan tema kita yang cukup menarik pada hari ini Yaitu produktif di masa pandemi covid-19 Bersama saya Risa Dijaya yang akan menemani anda selama beberapa menit ke depan Ngomong-ngomong soal pandemi covid-19 Saat ini banyak banget kegiatan pemirsa yang terbatasi Karena gak boleh keluar terlalu lama Kemudian juga akan penerapan-penerapan protokol kesehatan Yang cukup membuat ribet pada beberapa pelaku pekerja Yang saat ini sedang aktif di timnya kerja Salah satunya yaitu modeling Harus tampil cantik tapi pakai masker Gimana dong ya? Nah selaras dengan tema kita pada hari ini Sudah hadir bersama saya Gina Ariyanti Beliau adalah seorang model dari Komunitas Hijab Mataram Langsung saja kita rasa apa? Halo Mbak Gina Halo Mbak Gina Halo Mbak Halo Mbak Wah cantik sekali model yang saat ini hadir di studio Gini lebih senang sekali bisa ketemu Mbak Gina hari ini Tapi Mbak Gina sebelum masuk ke waktu yang lebih lanjut Terkait bagi pengalaman Mbak Gina Kita ingin tanya dulu nih Komunitas Hijab Mataram yang saat ini Mbak Gina Sebenarnya gimana sih dasar terbentuknya? Kemudian apa sih yang melatar belakangnya terbentuknya Sebelum komunitas hijab model di Mataram Oke Jadi hal yang melatar belakangnya Adanya komunitas Mataram Hijab model ini adalah Dimana awal mulanya itu di Mataram sendiri Banyak banget model-model yang non hijab Ketika ada event islami Atau event-event tertentu yang bernulansa islam Itu banyak banget menggunakan model-model yang non hijab Jadi owner dari Mataram Hijab model ini Akhirnya merekrut talenta-talenta muda Yang memiliki bakat dan mencakupi tinggi untuk seorang model gitu Jadi itu sih awal mula dari terbentuknya Mataram Hijab model Karena awal mulanya untuk memenuhi kualitas atau standarisasi seorang model hijab Yang siap untuk terjun, meramaikan atau ikut serta dalam beberapa atau berbagai hal Event-event yang bernulansa islami Banyak benar sekali Bu Baya Sari-Aari Kalau dari Mbak Jina sendiri Sekarang ya tau apa sih yang memotivasi ini menjadi seorang model Utamanya adalah saat ini sebagai model hijab Mbak Jina, apa motivasi awal ini Mbak? Oke, sebenarnya kalau untuk terjun di dunia modeling Itu saya sudah dari SMP Dari SMP sampai SMA itu terjun di dunia modeling Tapi belum berhijab Jadi mulai berhijab itu setelah kuliah di Jakarta Melihat peluang aja Seperti kebanyakan teman-teman model yang lain Itu tentunya awal mulanya terjun di dunia modeling adalah untuk melihat peluang Jadi pertama kali saya waktu di Jakarta itu melihat peluang Di sana banyak banget model yang non hijab juga Namun banyak juga penggerak fashion Yang akhirnya menciptakan busana atau nuansa-nuansa islami Nah jadi dari situ saya akhirnya termotivasi untuk menjadi model hijab Tapi sebelumnya itu niat hijabnya itu udah lurus ya Maksudnya bukan karena ingin jadi model hijab Tapi maksudnya niat hijabnya itu ya karena saya ingin berhijab Dan tapi di sana melihat peluang Bahwa sepertinya di sini cocok nih untuk jadi model hijab Akhirnya dari situlah mulai menerima foto katalog Dari berbagai brand butik yang ada di Jakarta Lalu akhirnya mengisi event-event tertentu dengan menggunakan hijab Nah tentunya ada perbedaan mbak ya Dari sebelum pakai hijab dan sesudah pakai hijab dalam jobnya Apakah ketika memakai hijab jobnya itu makin bertambah atau berkurang Karena kan ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh mengharuskan atau tidak boleh pakai hijab Bagaimana mbak? Betul banget Justru ketika saya menggunakan hijab Itu jobnya malah makin nambah Nambah terus Kayak misalkan foto katalog baju, jilbab Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki Yang full untuk hijab itu dapat terus Dapat terus bahkan di masa pandemi ini pun masih tetap gitu Dan perbedaannya dari sebelum hijab dengan yang sekarang Mungkin karena teman-teman saya, teman-teman fotografer terutama Dulu waktu kenalnya belum pakai hijab Kadang suka masih nawarin Yuk foto yuk konsepnya tapi non hijab, mau enggak Kayak gitu Kadang masih suka ada yang nawarin seperti itu Tapi karena memang masuk ke satu manajemen Yaitu manajemen Mataram Hijab Model Jadi dari manajer kami atau owner dari Mataram Hijab Model Untuk tawaran foto yang non hijab sudah otomatis untuk ditolak Waktu kebiasaan jadi bisa dikatakan nih Kalau hijab itu tidak menghalangi seorang model dalam berkarya Sebenarnya kalau untuk kegiatan modeling sendiri karena freelance gitu kan Tidak terbatas waktu atau tidak ada kontrak kerja yang terlalu mengikat Jadi bisa dikerjakan kapan saja Bahkan cuma sekedar foto dari rumah atau dari kamar aja bisa gitu Jadi sebenarnya enggak ada batasan atau halangan apapun termasuk selama masa pandemi ini Kecuali kalau misalkan awal-awal nih awal-awal lagi booming atau viral banget tentang kasus pandemi COVID-19 ini Di awal untuk merima baju yang dikirim dari ibu kota Misalkan gitu dikirim ke alamat saya itu agak takut Takut untuk merima barangnya karena takut ntar ada virusnya atau apa gitu kan Jadi itu pas awal aja sih Tapi sekarang Alhamdulillah udah lancar-lancar aja Masih tetap untuk foto atau mempromosikan barang-barangnya Kalau di era minimal saat ini dulu tantangan baru Si catah dari NGB dari negara-negara sekarang Mbak Berarti banyak hal yang sedikit banyak sudah berubah Tetapi ketakutan-ketakutan yang muncul Lalu bagaimana sih cara atau solusi dari seorang Mbak Gila Seorang model hijab Mataram Untuk mengatasi rasa takut dan jelas angka pandemi COVID-19 yang terjadi di awal saya ini Mbak Gila Kalau dari saya pribadi Kebetulan karena saya bekerja sebagai tenaga pandidik juga Menurut pandangan saya adalah kita pasti akan tetap Mau gak mau ya Kita akan selalu hidup berdampingan dengan COVID-19 Karena kita gak tahu Bisa aja setelah kita dari suatu tempat atau bertemu dengan orang gitu Kita gak tahu kapan virus itu akan mengenai tubuh kita Jadi tetap ikut arahan dari pemerintah yaitu 3M Menggunakan masker wajib mencuci tangan di air mengalir dan menjaga jarak Itu aja sih Dan tentunya tentang menjaga pola hidup sehat Kalau dari seibadan seorang model Gimana sih pola makannya model Utapanya di masa pandemi saat ini Atau masih terjaga Atau malah Ini karena anima aja Jadi makannya lebih banyak Gimana cara mengetuk pola hidup sehat Alas seorang model hijab Mataram Pengen tahu nih mungkin saya ada di rumah Pola hidup sehat ya Sebenarnya kalau membahas mengenai pola hidup sehat Itu kan ada dua ya Sehat jiwa dan raga ya Sehat jiwa dan raga Sehat jiwanya ya banyak-banyak Karena sebagai seorang muslim ya Semua hal-hal yang wajib itu Wajib dikerjakan Terutama ibadah-ibadah yang wajib Itu untuk kesehatan jiwa kita Dan untuk kesehatan raga Itu paling rajin olahraga Banyak minum air putih Dan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi Itu aja Baginda gak terasa Kita sudah hampir sampai di permujuk acara Kasih satu kursi statement Untuk pemirsa yang ada di rumah Agar tetap produktif Walaupun di masa pandemi COVID-19 Silahkan baginda Terima kasih Mbak Riska Untuk waktu dan kesempatannya Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah Jangan pernah takut untuk berkarya Dan berkarya sekalipun ada Pada masa COVID-19 Terus bergerak Terus tumbuh dan berkembang Menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik tentunya Itu saja Tetap jaga kesehatan Tetap jaga kebersihan Dan selalu menerapkan hidup Pola hidup yang sehat Itu saja Terima kasih Mbak Gina Pemirsa Tuh seperti apa yang dikatakan Mbak Gina tadi Jangan pernah lelah untuk kreatif dan berkarya Apalagi di masa pandemi COVID-19 Tidak terasa kita sudah sampai di permujuk acara Kembali pemirsa Saya Riska Bidaya Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini Pemirsa berdiri dihadapan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di Get Out Edisi Selanjutnya Sampai jumpa di Get Out Edisi Selanjutnya